Ke kabar selanjutnya Pak Birsa, hanya karena kalah bermain game konsol siswa SD di Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengalami penganiayaan oleh temannya. Tak hanya dipukul korban yang masih berusia 8 tahun, bahkan ditendang oleh pelaku. Video penganiayaan terhadap seorang bocah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, tampak korban dipukul hingga ditendang oleh pelaku. Meski sudah menangis dan tampak tak berdaya, pelaku terus menendang hingga menginjak korban. Belakangan diketahui korban merupakan salah satu siswa sekolah dasar di Kedoya Utara Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sementara pelaku adalah teman korban yang saat itu tak terima kalah saat bermain game konsol. Dan kami sudah melakukan langkah dan upaya setelah menerima laporan tersebut. Kami langsung melakukan pemeriksaan saksi. Ada 7 saksi yang kita lakukan pemeriksaan dan barang bukti yang sudah kita amankan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, yang mana dalam hal pemeriksaan ini juga kita didampingi dari K3A terhadap korban. Kemudian pada hari ini kami melakukan rapat dalam hal tindak lanjut terkait masalah anak-anak ini. Atas kejadian ini keluarga korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Jakarta Barat. Hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 8 orang saksi termasuk pihak korban dan pelaku. Dalam kasus ini kepolisian menggandeng KPAI, Dinas Sosial DKI Jakarta hingga Balai Pemasyarakatan. Sejumlah rekomendasi seperti penyelesaian kasus secara diversi akan terus dipertimbangkan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Arief Budiman Saputra, TV One mengabarkan.